Pembangkit itu gimana ya? Karena kan masih terjadi pemadaman listrik saat ini. Memang kemarin kita sudah lakukan secara preventif ya Pak ya. Pemeliharaan menjelang air crash. Nah itu semua kita lakukan secara optimal tentunya. Pemeliharaan sudah kita lakukan dan beberapa pembangkit memang sudah aman. Seperti kita ada, artinya semua pembangkit benar-benar kita jaga, kita melihara dan diharapkan bekerja dengan baik. Pendelang pemilu, pendapatan ujian anak-anak sekolah maupun kebutuhan anak-anak belajar. Saat ini tapi masih padam kan Pak? Kita ada pemeliharaan ya, pemeliharaan tadi masih ada yang belum selesai pemeliharaannya. Targetnya sampai? Nah tadi kita bilang kita akan, sebenarnya dari awal sudah kita schedule. Hanya saja yang pastinya adalah H-7 sampai H-7. Dipastikan sudah tidak ada lagi. Yang buat semua masyarakat, Batam, Bicara, 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 Bicara. H-7 sebelum pemilihan? H-7 dan H-7 pada saat Pilpres tanggal 17. H-7 di sekitar tanggal 10 dan sepah H-7. Bicara, 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 Bicara. Tapi pengganggu juga kalau tidak dilakukan. Takutnya di, apa, H-7-nya digangguan jadi sekitar preventifnya sekarang. Tapi diperkirakan ke H-7 sudah? Sudah, teman semuanya. Ya. Sudah, teman semuanya. Sudah, teman semuanya. びat